Untuk pengobatan Jadi Anda bisa jauh lebih berguna Sebagai orang Yang memiliki energi Yang terakselerasi dan bisa terakses Dengan baik dan benar Itu sendiri Makanya di kita Tidak ada yang namanya jampe-jampe Tidak ada yang namanya puasa-puasa Wirin-wirin yang aneh-aneh dan sebagainya Itu gak ada Yang ada latihan-latihan dan latihan Bagaimana cara mematih tubuh kita Agar akselerasi itu menjadi baik Dan kalau misalnya Anda punya bonus Sehingga kekuatan kita Menjadi lebih dari orang lain Itu cuma bonus dan itu Semakin Anda kuat semakin pertanggung jawabannya Itu semakin besar Karena kekuatan yang besar Akan dibarengi oleh Tanggung jawab yang besar The great power Become the great responsibility Yang suka nonton Spiderman Semakin yang gak tau The great power becomes The great responsibility Jadi Semakin Anda kuat Semakin akselerasi energi Anda hebat Semakin tahu jawabannya Semakin besar Karena Anda memiliki kemampuan Untuk bisa diamalkan secara luas Misalnya Makan sehari-hari Banyak orang yang minta tolong Makan tolong Tanpa mengharapkan apapun Dengan bismillah Dengan nama Allah Bukan dengan nama bayaran Makanya orang yang berobat Itu tidak diminta bayaran Apa guna Anda di masyarakat Jangan sampai gelar Anda Yang banyak itu Hanya pandai berwacana Tidak ada guna Sama sekali di masyarakat Bisa ada yang ngomong doang Nato No action talk only Bukan begitu Itu tidak islami Yang islami itu action Karena Rasulullah Mengajarkan kita untuk action Jadi bukan mengajarkan kita Untuk menjampi-jampi Bukan Al-Quran itu bukan jampi Bukan jampi-jampi Makanya di hadis Zulayat Ahmad Abu Dawud Dari Masud Sesungguhnya Rukiah Tamimah Dan tibalah Dalam syirik Padangannya Al-Quran Surat Al-Jir Ayat 1 Jadi Jir itu mendengarkan Al-Quran Dengan takjub Lalu mereka Beriman Jadi tidak ada jirnya Kepanasan Waktu Rasulullah Membacakan Niat Al-Quran Depan masyarakat Itu tidak ada jirnya Kepanasan Yang ada mereka Takjub Lalu mereka Beriman Ada tidak jir Ketika Rasulullah Membacakan Niat Al-Quran Itu menggelap Kepan Bayangkan Kalau misalnya Jir yang mendapat Tidak ada jir Islam Yang ada jirnya Tidak ada jirnya Topi ini Topi ini Topi Cina Bukan topi Selamat Jadi kita itu harus Benar-benar jiri Karena sekarang ini Banyak pemutar balikan Pemutar balikan Nah Di Sikmatul Iman Diajarkan juga Itu bagaimana cara Kita menjadi jiri Karena kita diajar Untuk cerdas Bukan gitu Jadi hanya Sebeda Tintang Cerdas itu Sulit sekali Cerdas Karena Sebeda cerdas itu Harus Berbawasan Sangat Luas Jadi kita bisa Membedakan A B C B Dan E Dan seterusnya Sampai Z Ini sel mitokondria Kita Mitokondria itu Ada memberan luar Dan memberan dalam Ini memberan luar Dan ini memberan dalam Yang di dalam itu Ada memberan dalamnya juga Ketika pertama kali Kalau kita lihat Sesara evolusi Manusia itu Tidak punya Yang namanya Dan luar Ada seorang ilmuwan Dari Oxford Yang itu Stephen Oppenheimer Stephen Oppenheimer Yang kemarin itu Yang dia bikin buku Eden Indies Atau Surga Di timur Stephen Oppenheimer Itu kemarin Diterima oleh SBI Dan membuat Seminar di Bali Tentang Budaya Atau Peradaban Di Kesantaran Beliau itu Adalah peneliti Beliau meneliti Dari DNA Atau asam Deopsi Ribonukle Mulai dari Adenin Yang di Situasi Buan itu Dia teliti Dan DNA itu Dia berjejak Keatas Keatas Berjejak Dia memperkenalkan Tentang Mitochondria Yif Bahwa manusia itu Sudah mengenal Kloni Sejak awal Diciptakan Ya kita Mengerti Bahwa Hawa itu Dari rusuk Adam Tapi prosesnya Bagaimana Begitu Nah secara Saya Sesudah saya Itu bisa Dibuktikan Bahwa Klon itu Sudah dikenal Sejak manusia Tuhan Mungkin Istilah ini Baru dikenal Sekarang Sekarang Tapi sebetulnya Istilah ini Atau Cara-caranya Sudah dikenal Sama-sama Bahkan Pasangan Dari manusia Pertama itu Hasil Kita semua Yakin Dari satu Menjadi Banyak Diambil Dari bagian Teguh Adam Kemudian Dijadikanlah Dia sebagai Zalja Atau Istri Makanya Kenapa Dilarang Tergoli Karena Sedara Itu yang Gak pernah Kepikir Mungkin Banyak Yang gak pernah Kepikiran Ke arah Sama Bahkan Pengajian-pengajian Yang pun jarang Dibahas Hal-hal Seperti ini Makanya Kenapa 86% Menurut Bindu Seberadama Islam Tapi Kita Centang Pernah Lemah Bahkan Korupsi Nomor Satu Asia Pasifik Karena Kita Hanya Belajar Ritualnya Saja Tanpa Mempelajari Spiritual Atau Ilmu Yang Di Dalam Lagi Coba Kalau kita Berpikir Al-Quran Itu Secara Lebih Dalam Satu Contoh Di Surat Awok Ayat 28 Sudah Kamu Perhatikan Air Yang Kamu Minum Kalau Kita Murut Pada Allah Kita Perhatikan Air Yang Kita Perhatikan Secara Semua Kita Akan Keliti Air Itu Apa Kandungannya Seperti Apa H2O Itu Apa H2O 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 Tidak Mungkin Sudah Hidrogen Piroksida Itu Sudah Jadi Racun Tapi Karena Itu Gaya Iklan Kita Diperkenalkannya Seperti Itu Dan Kita Mau Bawa Jadi Bohongan Iklan Benung Benung Beli Mahal Nah Coba Kalau Kita Perhatikan Percaya Tidak Bahwa Masa Lalu Itu Canggih Percaya Tidak Bahwa Masa Lalu Itu Menyimpan Kecanggihan Teknologi Yang Luan Biasa Akan Kasih Contoh Tentang Air Dulu Akan Kasih Contoh Tentang Air Dulu Karena Kita Harus Berpikir Secara Cerdas Bukan Kita Harus Berpikir Secara Cerdas Ketika Kita Mengetahui Dari Al-Quran Tuhan Sudah Kamu Perhatikan Air Kamu Minum Menurut Dulu Sama Allah Kita Menggak Cuma Dibaca Indah Indah Tapi Kalau Kita Cerdas Kita Akan Selidiki Air Itu Apa Apakah Itu Air Molekulannya Seperti Ikatannya Bagaimana Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Mungkin Nggak Air Jadi Bahan Bakar Anda Mungkin Sudah Dengar Bahan Bakar Air Bahan Bakar Air Tapi Mana Duktinya Mana Junturungannya Sampai Sekarang Anda Dipakai Bahan Bakar Fosil Ini Contohnya Ini Nggak Bisa Dimajuin Nih Nggak Bisa Dimajuin Ntar Ya Mending Kita Pakai Yang Di Sini Aja Dima Dima